Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melipat ikatan jadi ini box sudah ditutup dulu ya artinya kemarin kita sudah melakukan review tapi gagal jadi langsung kita tutup, langsung kita tes jadi sebenarnya kita sudah buat 2 box ini box yang yang kedua artinya box ini sudah ditutup dan sudah ada speaker nya jadi intinya kita review tipis-tipis saja lah ya kita sharing-sharing sedikit yang apa yang kita bisa sharingkan kepada teman kompor dimanapun anda berada, semoga selalu sehat tetap semangat iya mas, seperti itu mas oke oke oke, gimana? anu mas, ini jenebok apa mas? tadi sudah eba, oh iya eba ya terus mending kita ini mas ini box terbaru viral ini iya mas, viral balap ya viral posting mas box posting lah ya ini model ini model audit ya mas ya kita fokus, garisnya kelihatan mas ya di video ya iya iya ini dari samping ya? iya dari samping, tapi jurahnya tetap sama saja tidak ada tambahan jadi dari samping seperti ini, jadi salah kerjanya sepikirnya ada pada atas ini, artinya di lubang pertama terjadi resolusi cuman, kalau gambaran saya umum sebelum saya jelaskan bagian pertama memang box ini modelnya, bayangkan ini turbo seperti ini ya box horan jadi artinya foldate itu kenapa karena sistemnya gini soalnya ini kalau di tekan gini kan nanti terjadi lipatan nah seperti itu jadi box vakum yang di horan gitu cak suaranya memang postingannya luar biasa kalau di frekuensi ini speaker 15 in jadi frekuensinya saya dengar sekitar 90an sampai 300 tapi tuningnya sekitar 110 sampai 200 itu fleksiblenya tergantung juga sih oke 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 nah box ini kan kalau eh menentukan suara itu cara kerjanya gimana cak cara kerjanya iya cara kerjanya box ini agar suaranya band band bia cak band nice berber多 berber berber jadi kalau cara kerjanya secara dasar memang ini sepikirnya ada di atas ini six box ibaratnya temet-teman buat seperti ini tanpa dimasukkan ke dalam horan jadi artinya tidak dikasih lubang angin jadi ibarat kan tementem buat dir Mhm didengarkan suara nya gak kenceng gak kenceng Karena karena dia di bagian minusnya disini tidak memantulkan ke area bagian pengecerotan oh haaat ya artinya cara kerjanya memang sederhana cak cara kerjanya sederhana karena kalau kita mengambil bagian yang kita ambil gini ya cak ya tapi ya tidak bisa jadi akhirnya suaranya ya lirik biasa aja speaker tanpa abok tanpa port yang gini karena apa ya cara kerjanya dilipat ini tadi jadi ada yang resonansi disini ya oh gitu gitu jadi kerjanya sederhana intinya ada juga bok seperti ini adepnya ke bawah cak ya iya ini sebenarnya ke atas jadi bundre yang resonansi besarnya itu di bagian sana nah ini di bagian belakang sini oh gitu 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 jadi bok ini memang kalau terus terang lirik ini jujur nah ada ke belakangnya seperti itu nah karena saya juga mencoba banyak tikungan iya iya tikung menikung itu ada pembatas-pembatasannya itu juga ini pembatas yang pertama saya buat ini kedua yang pertama saya buat agak kesini ini agak lebih kecil oh versi lainnya ya cak iya versi lainnya kemudian bagian sininya ini saya buat panelnya di bagian sini ini bagian yang observasi kedua kemudian nah kita tidak membahas tentang gedakron cak ya iya 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 kita bebas saja jadi cara kerjanya gampangnya semakin besar bukanya disini cak ya itu frekuensi semakin rendah iya semakin rendah tapi dia tidak menghasilkan vibrasi yang lebih besar oh betul amplitude vibrasi yang lebih besar tidak menghasilkan kalau ini dibuat agak sepikirnya agak mepet ke atas artinya dia lebih frekuensinya lebih ke atas tapi getarnya dapat kayak gitu cak oh iya iya jadi ini memang kuncinya disitu cak karena lipat ini cak bukanya siap-siap jadi kalau kita mengairi sawah itu bukanya itu cak ya jadi kalau semakin kecil bukanya semakin jauh semakin semakin besar bukaannya kan cepet iya iya gitu ya gampang kan terus ini sekatnya ini bebas mau digini wane ini pengaruhannya hanya di pemotongan tapi ini sangat jarang orang tolak ukurannya penting dodo nya ampak ya lho cak ya iya jadi ini penting dikasih biar ini kalau tidak dikasih dia ke depan ini bagian depannya oh gitu penguat juga bagian sini kemudian triplek pemiringannya di sini sama yang di bawah ini dikasih sekat tapi ini kan wakunya di depan dan ditembak terus bagian miringnya ini cak iya ini sama atas juga dikasih sekat bagian tengah pas depan speaker gitu 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 iya itu cara kerjanya iya iya terus terakhir cara kerjanya kan ada pertama kedua dan ketiga cak ya iya kalau inti dari buk ini sebenarnya terjadi di pada cara kerja di sini cak di bawahnya itu ya iya jadi kalau kemarin sebelum saya tutup artinya kita mendengarkan tanpa dikasih tutup samping itu tidak ada respon min di bagian perutnya sini iya di bagian perutnya sini artinya artinya di bagian perut ini tidak ada rencone asimen ketika dibuka tetapi ketika sudah ditutup ada rembesan energi iya gitu ya ada rembesan kolor oh kolor iya yang ada di arah sini artinya kalau kita memasukkan cak ya memasukkan kepala kita ke sini sebelum ditutup gitu ya iya ini rencone asinya lebih tinggi oh gitu lebih enak gitu ya iya lebih kencang cak artinya ternyata di sini ada peningkatan pangkat 3 oh gitu jadi di sini di sini dia seolah-olah membesarkan permasalahan yang ada oh membesarkan cerita-cerita kehidupan seperti kompor gitu ya kompor kak jadi bagian sini itu kompor kak iya iya jadi di area sini itu sangat vital oh gitu sangat penting untuk diperhatikan jadi kalau sekatnya semakin ke sini teman sini makin besar cak ya iya jadi dia akan semakin refleks kalau dipanjangkan ke sini cak semakin ngesap cuman semarinya nggak lari oh gitu karena kebumpetan cak iya 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 tidak bisa loss ya kalau dipanjangin itunya betul sekali artinya ketika ini ditaruh di sini ketemunya di sini nggak bisa loss jadi rencone asinya nggak ada jadi ruang ini ruang resonansi terbesar dari box folded oran box lipat jadi box lipat yang di horan cak iya iya apa ini lagi yang ditanya untuk speaker yang cocoknya apa cak model kayak gini tuh ini kan saya eksperimenya 15 in cak ya iya 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 jadi untuk 18 in nya saya belum ya sepertinya mau buka semakin besar atau masih semakin reda ya cuman ini saya pakai 15 in speaker-speaker intinya semua merek lah ya cuman di tiap merek pasti ada tipe-tipe tertentu yang cocok jadi cluenya speaker yang cocok ini lebih ke dominan speaker yang berdaun setengah-setengah cak ternyata gimana cak itu artinya jahitannya setengah-setengah oh gitu iya jadi nggak full jahitannya daun speaker nya iya 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 terus kemudian kalau diketuk daunnya cak suara tung 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 oh gitu kuling-duling gitu iya 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 cari speaker seperti itu kalau speaker nya terlalu diketuk daunnya cak ya kok dia bunyi nah itu nggak cocok gitu malah nggak cocok itu iya karena karena respon frekuensi nya ini cak otomanya bawa horan gak cak ya iya nggak ada lubang angin nya pemotongan frekuensi bawahnya ini sangat sangat dominan ibarat apa namanya ibarat bukaannya atau pemotongannya terlalu curam oh gitu seloknya itu terlalu curam ibaratnya butterwood 48 db oh dutuk dutuk gitu ya iya langsung hilang getan jadi kembali lagi kepada percayaan bahwa pemilihan speaker yang bagus adalah speaker yang berkarakter refleks oh iya 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 ngeluh gue keren iya Nanti ada air maturnya disini